There is Irma in here. There is no Irma. Bifani Josanya. Hadir, Bu. Hafizah Tunnisa. Hadir, Miss. Indah Ramadhani Aditya P. Hadir, Miss. Nadia Eza Ulfah. Hadir, Miss. Nanda Afrian. Hadir, Miss. Niza Desfriya Savitri. Niza ada. There is no Niza. Nur Fauziah Elisman. Nur Fauziah Elisman. Nur Fauziah Elisman. There is no. Nur Aini. Hadir, Miss. Olivia Wahyu Istiva. Olivia Wahyu Istiva ada. There is no. Randy B. Suharsono. Hadir, Miss. Adek Tiwi Wuchika Bemi. Adek Tiwi hadir, Miss. Adinda Aulia Latifah. Yes, Miss. Afifah Dewanti. Hadir, Miss. Agil Hamda. Hadir, Miss. Aisah Nabilah. Hadir, Miss. Alvin Hidayat. Dianti Wardani Hutapea. Hadir, Miss. Dian Kurnia Tia. Hadir, Miss. Kumairah Mardiyah. Hadir, Miss. Ilham Syahputra. Hadir, Miss. Kaisa Melia Farma. Hadir, Miss. Metamia Aisy Ginteng. Hadir, Miss. Mutiara Hayu. Hadir, Miss. Namira Dinda Lutain. Hadir, Miss. Regita Putri Al-Zahri. Hadir, Miss. Ada Regita. Hadir, Miss. Hadir, Miss. Tasya Putri Sari. Hadir, Miss. Vindi Safira. Hadir, Miss. Vivi Aprilia. Hadir, Miss. Yumi Fadila Listari. Yumi Hadir, Miss. Next. Adela Sekar Ninggrum. Hadir, Miss. Aulia Putri. Hadir, Miss. Bela Zahra Maharani. Bela. Hafiz Ilham. Hadir, Miss. Hilma Fawziah. Hadir, Miss. Khairani Ulandari. Hadir, Miss. Khairun Nisa Syafrita. Hadir, Miss. Oke. Siapa itu yang nge-chat di Zoom? Nur Fawziah Elisman. Nur Fawziah Elisman. Oke. Silahkan, Bifani. Tunggu. I must make me to be, make you to be co-host first. Bifani Jose, 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 Nia. More make co-host. Yes. Okay, please show your video. Ini sebelumnya, kalau ada yang salah dan keliru, maaf ya, Miss. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. If there is a wrong or false, we will company to you to discussion about your wrong. Jadi akan menyalahkan. Sudah kelihatan, Miss dan teman-teman. Sudah. Tapi YouTube-nya belum ke video-nya. Jangan lupa untuk berbagi, Son. Sebelum kamu berhenti video-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. I'm Bifani Jose, Nia. I will explain to you about examples of Bloom's taxonomy on the psychomotor domain. Okay. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh taxonomy Bloom dalam ranah psychomotor. The levels on the psychomotor domain is First, P1, perception. P2, readiness. P3, guided response. P4, mechanical response. P5, complex overt response. P6, adaptation. P7, creativity. Yang pertama, perception. P1. Contoh yang pertama, In learning mathematics, The teacher as student to identify Right angles, acute angles, and up angles. The teacher as student to identify In the classroom, Objects that are in Right, acute angles, and Up, acute angles. To understand how ok To understand how ok To understand how ok Forstand boy , To understand how ok sudut siku-siku, sudut kancip, dan sudut kumpul. Hal ini termasuk dari resepsi karena siswa menggunakan alat indahnya dalam melihat benda sekitar yang berbentuk sudut siku-siku, sudut kancip, dan sudut kumpul. Sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru. Kata yang digunakan adalah mengidentifikasi menrepsi. Next, yang kedua adalah Readiness. Satu yang terakhir, before starting mathematics lessons, to use circular arts to calculate the goals of triangle and then show which angles are right angles, acute angles, and obvious angles. Sebelum memulai pembelajaran matematika, siswa mempersiapkan kelihatan. This is your connection, or your video? It's like that, seems like a has-back connection. This is your connection in Zoom, or when you meet? Maaf, putus-putus ya, Mary? How about the others? My connection is bad. Apa di sini? Di sini, Bifanis video-video. Apa Agil? Di sini, videonya juga putus-putus ya. This is my connection, or Bifanik. Bifanik. Oh, kalau Agil ngeliatnya putus-putus juga, that's mean the connection of Bifanik, I think. Bifanik. Are your connection is good, Bifanik? Because I can't hear clearly from here. Maaf, Ma'am. Di sini lagi hujan, Ma'am. Bifanik ulang lagi ya, Ma'am. Now, it's okay. Your connection is good now. Oh, still bad itu, Ma. Nanti, kalau udah so far so good your connection, I will ask you again. For the others, that's who wants that have a good connection in your internet? Who wants to show your video? Because I think Bifani has trouble about her connection. Who wants? I want to try. You want to show your video? Yes. Okay. First, I want to make you to be co-host. Agil Hamda. Make co-host. After your connections running to be good, Bifani, I want to ask you again. Okay. Okay, Ma'am. Please, Agil. Please, Agil. You know, my name is Agil Hamda, and my ID is 19029067. Okay. In the next step, in Psicomotor domain, we will discuss about three things. The first is definition of psicomotor, the next is the domain of psicomotor, and then the last problem examples. Okay. First is definition. Psicomotor include physical movement and coordination, motor skill, and physical abilities. This skill can be held if you do it often. In the next step, in terms of speed, accuracy, distance, implementation methods, and technique. Jadi, keahlian ini dapat diukur baik seperti kecepatan, akuransi, jarak, atau penimplementasian sebuah metode atau teknik. The next is psicomotor domain. We will discuss the domain of psicomotor aspect in communication. The first is perception. The perception is ability to use sensory cues. Itulahakan padangan mereka terhadap hal yang menjadi fokus pandangan. Generous readiness atau kesiapan di mana tenta strategik untuk menyiapkan diri mereka untuk menghadapi kemasalahan yang terdapat. Kata temui lalu untuk menyiapkan alat. oh my god how about agil this is the bad connection too i can't hear clearly agil stop your videos you use agil bifani what kind of connection that you use in the home or paket data paket data itu makin apa telkomsel iya mem mungkin karena funny karena sini sini jelek kan membukanya YouTube juga atau di-share videonya aja apa ya Oh boleh video yang udah jadi tapi mirip sebelum di-upload ya previous video that previous you uploaded to YouTube ya Oke please tahu lebih bagus ya coba nanti agil coba yang itu juga Oke silahkan agil duluan atau boleh terserah mau set juga nggak apa-apa it had to remove human I use Chromebook moment Oke go ahead bifani udah kelihatan ma'am udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello I'm bifani josania I will explain to you about examples of Bloom's taxonomy on the psychomotor domain oke nah kali ini kita akan membahas mengenai contoh taksonomi belum dalam ranah psikomotor the levels on the psychomotor domain is first p1 perception perception p2 readiness p3 guided response p4 mechanical response p5 complex offer response p6 adaptation p7 creativity yang pertama perception perception p1 tanda yang pertama in learning mathematics the teacher a student to identify right angles acute angles and obtuse angles and the teacher a student to identify in the classroom object that are in the form of right angles acute angles and obtuse angles dalam pembelajaran matematika guru meminta siswa untuk mengidentifikasi sudut siku-siku sudut lancip dan sudah tumpul dan guru meminta siswa untuk mendeteksi di ruang kelas benda yang berbentuk sudut siku-siku sudut lancip dan sudut tumpul hal ini termasuk dalam tingkat persepsi karena siswa menggunakan alat inderanya dalam melihat benda di sekitar yang berbentuk sudut siku-siku hidup lancip dan sudut tumpul sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru kata kerja operasional digunakan adalah mengidentifikasi dan mendeteksi next yang kedua adalah readiness p2 contoh yang kedua before starting mathematics lessons students prepare circular arts to calculate the angles of a triangle and then show which angles are right angles acute angles and obtuse angles sebelum memulai pembelajaran matematika siswa mempersiapkan busur lingkaran untuk menghitung besar sudut segitiga kemudian menunjukkan mana yang sudut siku-siku sudut lancip dan sudut tumpul this is included in the level of readiness because student prepare to learn and calculate the angles of a triangle by bringing equipment that is in accordance with the material to be studied the operational verbs use are prepare and show jadi hal ini termasuk dalam kesiapan atau readiness karena siswa mempersiapkan diri untuk mempelajari dan menghitung besar sudut segitiga dengan membawa perlengkapan yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari kata kerja operasional yang digunakan adalah mempersiapkan dan menunjukkan yang ketiga adalah guided response P3 selanjutnya contoh yang ketiga dalam mempelajari materi bangun ruang siswa mengikuti cara guru dalam menunjukkan bagaimana jaring-jaring prisma bisa berbentuk sebagai buah prisma this is included in the level of guided movement because students make movements according to the direction of the educator the operational verbs use are show and follow hal ini termasuk dalam tingkat gerakan terbimbing karena siswa melakukan gerakan sesuai dengan arahan pendidik kata kerja operasional yang digunakan adalah menunjukkan dan mengikuti selanjutnya mechanical response P4 contoh yang keempat at the time of learning when given about drawing flat shaded shape students were able to use a right triangle ruler to draw the shape of the space in question pada saat pembelajaran ketika diberikan tentang menggambar bangun ruang sisi datar siswa sudah dapat menggunakan penggaris segitiga siku untuk menggambar bangun ruang yang dimaksud this is included in the level of movement used to respond to mechanics because student can already use a right triangle ruler without having to be guided by the educator again there is still the possibility of errors in measuring angles jadi hal ini termasuk dalam tingkat gerakan yang digunakan untuk merespon mekanik karena siswa sudah dapat menggunakan penggaris segitiga siku tanpa harus dibimbing oleh pendidik lagi namun pada tingkat ini masih ada kemungkinan kesalahan dalam mengukur atau membuat sebuah bangun ruang tersebut kata kerja operasional digunakan adalah menggunakan yang kelima adalah complex over response p5 nah selanjutnya contoh yang kelima sama seperti contoh sebelumnya at the time of learning when given about drawing flat shaded shapes student were able to use a right triangle ruler to draw the shape of the space in question perbedaannya at this level student are already proficient in using a right triangle ruler so that they can answer quickly and frequently without being guided by the teacher jadi perbedaannya pada tingkat ini siswa sudah mahir menggunakan penggaris segitiga siku dalam membentuk sebuah bangun ruang sisi datar sehingga dapat menjawab dengan cepat dan tepat apa yang disuruh oleh guru tanpa dibimbing oleh guru next is adaptation p6 in the process of learning mathematics student vary the base and height of the triangle which has previously been mentioned that the triangle has an area of 40 cm square jadi dalam proses pembelajaran siswa itu memvariasikan alas dan tinggi segitiga yang sebelumnya telah disebutkan guru bahwa segitiga tersebut memiliki luas 40 cm kuadrat this includes the level of adaptation because student have the ability to develop skills and modify the base and height of the triangle but still have the same area which is 40 cm square jadi hal ini termasuk ke dalam tingkat adaptasi karena siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan keterampilan dan memodifikasi alas dan tinggi segitiga namun tetap memiliki luas yang sama yaitu 40 cm kuadrat and the last is creativity p7 nah yang terakhir in learning arithmetic sequence the teacher give 20 marbles and student can create new patterns of arithmetic sequence using these marbles jadi contoh yang ke P7 ini dalam pembelajaran barisan aritematika guru memberikan 20 buah kelereng dan siswa dapat menciptakan pola baru barisan aritematika dengan menggunakan kelereng this is included in the level of creativity because at this level student have the ability to create new patterns by exploring their own creativity the operational verbs used is creating ok friends sekian penjelasan kali ini thank you for your attention sorry for my mistakes wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you very good it was a creative video i think and you can make gradations with all of the level ya ada gradasinya gitu walaupun even though sometime your friend will critic give critic best on me it's not uh include to pay sevens or pay six yeah but i think this is half uh half gradation for example for p1 this is about just uh just to find the shape of uh in the classroom what is uh the what namanya tuh triangles yeah triangles ada itu yang berbentuk segitiga di kelas misalnya dibawakan oleh guru gitu ya and the p2 the readiness yeah the student prepare prepare ruler and et cetera ya udah sampai ke p6 this is about the creativity the student create something but use a physical you bring marble marble from the from your house and the students create new new pola yeah pull up yeah pull up pull up from something that you want you yeah all right very good i think it's so interesting videos too thank you okay the next agil have you uh have you are you ready to your video and have the video previous upload to your youtube yes i will try is 190 290 067 okay in this step in psikomotor domain we will discuss about three things the first is definition of psikomotor the next is the domain of psikomotor and then the last is problem examples okay the first is definition psikomotor include physical movement and coordination motor skill and physical abilities yes this skill can be held if you do it often jadi psikomotor itu menangkut keahlian-keahlian psikial seperti koordinasi keahlian motorik dan kemampuan physical jadi pada tahap ini dapat menjadi ahli jika kita melakukannya secara sering atau sering dilatih this development can be measured in terms of speed accuracy distance implementation methods and technique jadi keahlian ini dapat diukur baik seperti kecepatan akuransi jarak atau pengimplementasian sebuah metode atau technique the next is psikomotor domain we will discuss the domain of psikomotor aspect in education the first is perception the perception the perception is ability to use sensory cues to predict something jadi pertanyaan ini peserta didik itu melakukan pandangan mereka terhadap hal yang menjadi fokus pandangan the next is readiness atau kesiapan di mana peserta didik memiliki kemampuan untuk menyiapkan diri mereka untuk menghadapi permasalahan yang akan mereka temui sebelum memulai pembelajaran contohnya peserta didik membaca terlebih dahulu atau sebelum praktek peserta didik menyiapkan alat-alat the next is guided response where the student has already ability to perform the movement according to the example ini peserta didik itu sudah memiliki kemampuan untuk melakukan imitasi pencontohan terhadap yang sudah ada the next is mechanical response where the student has the ability to perform the movement without paying attention to the example jadi pada tahap ini peserta didiknya itu nanti sudah tidak lagi membutuhkan pencontohan atau membuat imitasi tapi mampu melakukannya sendiri tanpa lagi memperhatikan contoh yang sudah ada the next is complex over response the student has already have the ability to do their skill in doing something where this can be seen from the speed accuracy efficiency and effectiveness and then the next is adaptation where the student has the ability to develop skills and modify patterns according to what is needed and the last is the creativity the student has the ability to create new patterns according to certain conditions by exploring self-creativity tata mampu terakhir ini adalah tahap ketujuh activity ini merupakan tahap dimana sudah sudah mengkreasikan membuat sendiri pola-pola berdasarkan yang sudah mereka pelajari ok, we will go to the problems examples the first is perception for the examples in learning about Pitagoras the educator provide 4 types of triangular weights the first is right equilateral arbitrary and equilateral triangle then the educator asked the student or the learner he distinguished which one are the right triangles and which are the not right triangles and why did this come to their perception because this is the step in this step the student can recognize the object given through their sensing then make the selection of the object or the center of attention jadi pada tahap ini pesatidik objek-objek yang digerikan oleh politik kemudian pesatidik itu membuat pilihan terhadap objek yang digerikan pusat perhatian yang itu segitiga 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 the next is readiness for the example after discussing the right triangle with the rise learners have prepared themselves both in the form of learning tool and have read the material the person before learning begins which is seen by the educator with the ability of the learner to distinguish the right triangles jadi setelah membedakan segitiga segitiga secu-secu pesatidik telah menyiapkan diri mereka baik itu berupa alat-alat yang dibutuhkan untuk pembelajaran segitiga secu-secu dengan segitiga secu-secu ataupun telah membaca materi pembelajaran sebelum pelajaran dimulai ini dapat dilihat nantinya oleh pendidik itu sendiri dengan penampuan pesatidik yang mampu membedakan Dan mana itu di tiga sifu-sifu. And why it's become too readiness? Because a disabled learner have a mental and physical readiness to face learning. And it can see from their ability to distinguish the form of triangle. This dapat dilihat dari adanya kesiapan mental dan fisik dari peserta didik itu sendiri untuk menghadapi pembelajaran yang diberikan oleh pendidik. The next is guided response. For the example, educator call group representative to expand the classroom. Then the educator explain ppi how to use of algebra in making right triangle. Then the group representative practice it to their group member. And why it is come to the guided response? This goes to the realism of psychomotor variable 3. Because at this stage, learner have practiced the step that has given by educator when the learner do an imitation of the step that have been aimed at educators and do a trial error to find out what happened if they're wrong. And the fourth is mechanical response. For the example, after the group discussion was over, and educator explain how to find the oblige inside of a triangle with categorized using manual and geogra, learners were able to talk about ways of solving the color. And why it's come to the mechanical response? Because at this stage, learners are already able to use the means given by educator, we don't need the more modeling from educator and so that there is starting to expertise from the learner themselves. The fifth is complex over response. For the example, after explaining the example, educators began to provide problem associated with the finding the oblige of the side of the triangle. Given a triangle with a full side 5 in a side of 7, how big is the slope side? The student responds to this quickly. Why did this come to the conflict over response? Because at this stage, learners are already very skilled in using their skills in handling problem with their skills driven by motor activity that they do. Jadi pada tahap ini, pesadik mampu merespon dengan cepat karena mereka sudah mampu menghandle problem tersebut dengan keahlian yang sudah dilatih. Jadi itu pelajaran-pelajaran dengan pendidik sebelumnya. And the sixth is adaptation. For the example, educators wonder the question. Determine the length of the front side of a right triangle with the oblige side 5 and the side X. Learned by changing the pattern of the Pythagorean formula, we're able to find how to calculate the length of the front side. And why did this come to the adaptation? Because pada tahap ini, peserta didik sudah memiliki kemampuan individual untuk mengubah perindahan mereka dan melakukan keahlian mereka terhadap formula dari segitiga situ-siku. Di mana mereka mengadaptasi dari pemula segitiga situ-siku kemudian mengubah polanya menjadi cara menemukan sisi lain dari segitiga situ-siku tersebut. The learner also already have that expertise to the right level of problem solving. And the last is creativity. For the example, the educator gave the question to the class learner. 1 walk from X point to the East as far as 1 km. Then 2 km to the North. Then 1 km to the East. Then 1 km to the North again. And then the move to the 1 km to the East again. And then lastly, 1 km to the North until reaching point Y. The distance of point X to Y East. Pada tahap ini, pertanyaan diberikan merupakan pertanyaan yang sedikit atau mungkin bisa membingungkan peserta didiknya. Dan ini merupakan tahap paling tinggi dari psikomotor iaitu kreativitas. Untuk melihat bagaimana kreativitas dari peserta didik itu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Jadi, why is it come to the E7? Because a distinct learner able to answer the question by creating new patterns according to the certain condition by exploring self-kreativity. Di pada saat ini, peserta didik itu mampu men-develop the creativity of new movement to deal with various situations or specific problems. Jadi, pada saat ini peserta didik sudah mampu mengkreasikan dengan pemampuan mereka yang sudah dilatih pada tahap-tahap sebelumnya dan menciptakan pola-pola baru untuk menemukan bagaimana jarak dari X to Y. Oke, that's all for me. I'm very sorry for the mistake and thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to ask you, Agil. Your presentation is good too, but I am curious about that still use GeoGebra to solve all the problems from P1 until P7? No, ma'am. Just on that. Not for all. Jangan sampai gini tuh. Gimana sih ya? Distinguished between cognitive and psychomotor. Gini. Kalau modify exercise, sometimes we are confused about ini, apakah soal create pada aspek kognitif or create in aspek psychomotor. I understand what I mean. Maksudnya gini, jangan sampai Agil itu mengukur kognitif gitu. So, if, if your, your, your exercise still use GeoGebra, I think this is very good. Because this is a skill to, to use psychomotor, physical psychomotor. Misalnya gini tuh. Kalian kan harus mengkondisikan ya. Make conditions. To make your student can apply from this psychomotor. Start from P1 until P7. But use something. It's like ruler. It's like, busur tuh apa? Busur apa ya? Lupa. I forget. Busur gitu ya. Terus, boleh dengan menggunakan application to use motorik to do something gitu ya. Misalnya Agil awalnya mencari, mencari luas dari triangle dengan menggunakan... Oke. Sorry ke distract. Nah, misalnya mempraktekkan dengan GeoGebra gitu ya. Dengan GeoGebra. Misalnya kasusnya awalnya ditiru atau diimitation. Berarti kasusnya sama atau mirip setelah menggunakan GeoGebra application. Setelah itu agil modifikasi soalnya, tapi tetap menggunakan GeoGebra juga. And the student tidak lagi mengimitasi dari guru. Tapi melakukan sendiri dengan tingkat, tentu tingkat percobaan menggunakan GeoGebra itu... ...lebih tinggi levelnya. From ketika dia mengimitasi udah bisa, kemudian diberikan soal lagi dengan GeoGebra itu... ...dengan tingkat yang lebih tinggi. Sehingga siswa itu udah bisa sendiri. Jadi, without guiding from the teachers gitu. Nah, takutnya nanti itu... It's about cognitive taxonomy in... ...synthesis, in analysis, in evaluation, in creatina gitu. If you don't use something to... something to do that. Paham maksud Ibu Agil? Atau itu menggunakan sesuatu? Tadi. Untuk yang P1 sampai P2 kan enggak, men. Terus yang dari P3 sampai ke bawah itu pakai GeoGebra. Pake GeoGebra ya. P3 sampai P7 pakai GeoGebra enggak? Kayak tadi tuh, misalnya Agil dari utara ke selatan itu takutnya nanti... ...you make soal, you make the exercise to synthesis and analysis... ...in cognitive taxonomy level. But if you use something, it's like ruler, it's like GeoGebra application... ...I think that's right. This is very good example for psikomotor. Jadi, how to... ...the teacher look... ...the readiness from the student, adaptation from the students... ...ya. Until... ...until... ...apa tadi tuh? P7 apa? I forget, I forget. Apa? P7? Distance of X to Y. Sampai itu. Tapi still use GeoGebra. Yes. Jadi ada sesuatu yang dilakukan oleh psikomotor mereka. Tapi bisa jadi sih menggunakan... ...tapi harus menggunakan indera gimana sih? Ibu juga bingung jadinya. Nanti takutnya nggak bisa ngebedain antara kognitif dengan psikomotornya gitu. Nah, takutnya di situ aja. Jadi ada something... ...something different in theirs gitu. But it's a very good trial. Dapat inspirasi nggak dari temennya untuk melakukan... ...sebuah riset. Kan itu tuh tujuan dari... ...goal from... ...goal from... ...the courses is like... ...metodologi of research... ...evaluation of risk... ...evaluation or assessment courses... ...of the design of learning and teaching. This will give you inspiration to do your final research about your tesis. Kalau di S1 juga tesis ya disebutnya. S2 juga tesis. But sometimes proposal or... ...the last final. ...but I... ...I... 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 ...to call tesis. It is from... ...bassalor degree or... ...master degree. This is the same in... ...about. Ya semua orang bisa ngerti itu. Tesis bisa jadi itu untuk S1 juga gitu. You get something... ...inspiration... ...for your friend... ...for our discussion. Kira-kira dapat inspirasi nggak? Inspirasi apa yang diperoleh dari... ...our discussion from... ...your friend to show... ...to video. This is about... Bifani... ...Josania... ...Bifani... ...Josania... ...and Agil Hamda. Dapat inspirasi nggak? Kira-kira mau ngelakuin apa nanti... ...kalau mau ke penelitian itu. What do you want? Ya, if you... ...if you... ...if you... ...face... ...these cases... ...and you... ...you already... ...understand about... ...the theory... ...or about... ...this topic... ...and your friend... ...have... ...presentations... ...last day... ...and now... ...your friend show to video... ...to make... ...it's clearly... ...ya... ...more clearly... ...lebih jelas lagi. And... ...I wanna... ...I want... ...to know... ...from you... ...have... ...you get inspiration... ...to make... ...your... ...tesis... ...or last... ...final... ...final... ...project... ...to finish... ...your study... ...ya... ...because... ...the goal... ...the... ...last goal... ...from your study... ...is finish... ...your study... ...in the right time. Jadi di waktu yang tepat. Jangan di... ...waktu yang tepat. ...ya... ...di waktu yang tepat. Apa... ...inspirasi diperoleh? Gak ada... ...nggedapet bu... ...nggedapet apa-apa gitu. Gak ada bu. Oke. What... ...do you get trendy? ...indih. Dapatnya tadi yang ngomong... ...atuh Sandy... ...apa Nanda? Agil. Oh, Agil. Oh. Agil ada. Apa Agil? Jadi... ...tapi masih... ...masih kurang jelas juga... ...dapatnya mungkin... ...kemanfaatan teknologi... ...dalam meningkatkan... ...kemampuan psikomotor... ...atau kognitif siswa mungkin. That's right. That's good. ...bagaimana... ...ngilihat ya... ...bagaimana teknologi... ...mempengaruhi... ...psikomotor siswa... ...dalam proses pembelajaran. And you look to the step... ...from the Bloom taxonomy. From the... ...perception... ...from the readiness... ...ya... ...tapi menggunakan suatu teknologi... ...and you... ...you arrange the exercise... ...berarti Agil merancang... ...sebuah exercise... ...yang merangsang... ...psikomotor of your students. Ya... Berarti kan bertingkat tuh Agil... ...bertingkat... ...nanti misalnya... ...yang pertama itu... ...mengidentifikasi dulu... ...bolehlah dari awal... ...mengidentifikasi dulu... ...mana yang... ...disajikan di depan... ...oleh guru gitu... ...di dalam aplikasi GeoGebra... ...itu ya... ...kan Ibu pernah juga tuh... ...sama Pak Sadam sih... ...the expert of GeoGebra... ...basis Pak Sadam... ...because Pak Sadam... ...ever join to... ...to me... ...to do... ...public service... ...to... ...give... ...some... ...explanations... ...and how to... ...use GeoGebra... ...to... ...teacher... ...in... ...junior... ...high school... ...for all junior... ...high school teacher... ...in Padang... ...di semua guru... ...sekolah... ...menengah pertama... ...sekolah... ...SMP siapa... ...sekolah... ...menengah pertama ya... ...kalau SMA... ...sekolah menengah atas... ...in Padang... ...nah... ...itu bisa disajikan dulu... ...bentuk... ...segitiga... ...bentuk... ...yang sama kaki... ...yang sama kaki... ...right... ...triangle... ...gitu ya... ...terus siswa... ...look... ...to the... ...in front of... ...to your... ...your... ...presentation... ...in front of... ...class... ...or you give... ...and bring from... ...the house... ...for the first... ...lalu diamati... ...how many student... ...can... 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 ...pass... ...bisa melewati... ...the... ...the pass... ...the pass from... ...perception... ...berapa orang yang bisa... ...melewati persepsi... ...yang bisa memilah... ...antara mana yang... ...right triangle... ...and... ...etcetera... ...after that... ...you make the exercise... ...to readiness... ...jadi mereka tuh... ...sudah... ...atau mungkin bisa... ...menggunakan labor komputer ya... ...sudah siap gak... ...untuk ininya... ...sudah bisa gak... ...menginstall... ...install... ...gebranya kan itu... ...perlu di install dulu tuh... ...udah ready gak dengan... ...tools... ...toolsnya mungkin... ...before the... ...the... ...the... ...that's meeting... ...you... ...you... ...forced... ...no... ...maksa ya... ...you... ...ask to your student... ...to... ...install... ...the GeoGebra... ...applications... ...and understand about... ...the tools... ...from the GeoGebra... ...and... ...you... ...observe... ...how... ...your... ...readiness... ...of your students... ...for the first meeting... ...until you use... ...the GeoGebra... ...to solve... ...the problems... ...ya kan bisa tuh... ...dilihat kesiapannya... ...tentang... ...aplikasinya udah siap gak... ...udah ngerti gak... ...tools-nya... ...kemudian dia udah... ...dalam posisi... ...ngerti gak... ...di dalam... ...penggunaan... ...tools GeoGebra... ...untuk soal simple... ...simple exercise... ...gitu ya... ...and... ...nanti... ...assessment-nya akan kita bahas... ...di next topic... ...di next meeting... ...kan assessment-nya... ...kemudian... ...the variance of non-test... ...non-test... ...instrument... ...test instrument... ...the variance of test instrument... ...apalagi tuh... ...apalagi tuh... ...validitasnya... ...realibilitasnya... ...keabsahan dari instrument... ...yang kita gunakan... ...itu akan kita bahas... ...di topik berikutnya... ...but... ...in this topic... ...you just to know... ...about the level... ...and how to... ...to gradate... ...to make it... ...have gradations... ...between each... ...and others... ...membuat dia bergradasi... ...dengan satu dan yang lainnya... ...gitu... ...dijadikan sebuah judul... ...dalam your final projects... ...bagaimana... ...pengaruh... ...IT... ...atau pengaruh... ...geogabra... ...langsung aja tuh... ...geogabra... ...di dalam... ...mengukur... ...psikomotor... ...dari siswa... ...kau udah dapet tuh... ...gil inspirasi kayak gitu... ...you find the paper... ...about that... ...ya... ...cari paper... ...atau artikel... ...yang tentang itu... ...psikomotor of a student... ...in matematik... ...learning and teaching... ...so many paper... ...will come out... ...eh tapi ibu udah janji... ...kemaren ya... ...apa ibu sir di... ...ini saja... ...di... ...gak apa-apa ya... ...mencurikan dalam hal... ...yang positif ya... ...i wanna... ...i wanna... ...guide you to... ...how to... ...stool... ...paper... ...that's half price... ...gitu ya... ...apalah... ...ibu menyebarluaskan... ...cara mencuri gitu... ...apa-apa... ...nanti di S2... ...kalian juga bakal diajari... ...ada manis... ...can you look... ...this... ...tampilan... ...yes... ...smis... ...you can... ...types in your Google... ...I wanna share after... ...I share to you... ...to your... ...zoom link ya... ...nanti ibu akan ketikan ini... ...di zoom link alamatnya... ...nah setelah terbuka ini... ...you can... ...write on something in there... ...for example... ...problem... ...solving... ... ...tapi dalam matematik lah ya... ...biar lebih spesifik... ...there is no problem solving... ...proses... ...matematikal problem solving... ...ini terlalu spesifik ini... ...matematikal... ...problem solving... ...solving... ... ...apa yang lebih umum ya... ...problem solving itu... ...solving... ... ...nah... ...nih ya... ...lebih umum tuh... ...lebih umum... ...atau lebih... ...vesikomotor... ...matematik... ...nanti sembarang ketik ajalah... ...ibu ingin mencari problem solving... ...nah... ...keluarkan... ...segala... ...tapi seharusnya banyak... ...kenapa ini... ...satu aja... ...biasanya akan muncul semua artikel... ...yang berkaitan dengan... ...relation... ...with... ...problem solving... ...udah... ...seperti ini... ...nanti tinggal pencet... ...SkiHub... ...ok... ...tinggal pencet... ...SkiHub... ...tampil nggak di sini... ...proses... ...SkiHub itu tampil... ...atau masih yang tadi tampilannya... ...tampil... ...udah tampil... ...udah... ...berarti ini kan... ...ini kebetulan open access... ...tapi yang berbayar itu bakal... ...ini juga... ...dah keluar... ...itu tinggal save... ...nah... ...nih... ...semua yang berbayar pun... ...bisa di... ...fill up with this link... ...jadi you... ...just type your title... ...that you want to find... ...in the SkiHub... ...or Libgen... ...in your Libgen... ...in... ...after that... ...you find... ...some title... ...some article... ...from theirs... ...like... ...this one... ...tapi ini kok sedikit ya... ...biasanya ribuan... ...atau puluhan... ...bakal muncul tentang problem solving... ...di bawah ini... ...you can open... ...one by one... ...and you can read it... ...tuh bisa dilakukan... ...untuk judul apa aja... ...di artikel ini... ...di paper ini... ...di bagian ini tuh... ...di Libgen RS... ...kimago ini... ...and I always do that... ...when I... ...need paper... ...to make my dissertation... ...my thesis... ...you can steal... ...walaupun... ...even thought... ...this is half price... ...but you can open it... ...serox Siki Hub... ...bisa mencuri itu... ...dengan aplikasi Siki Hub ini... ...tinggal ketik judulnya... ...nanti keluar artikelnya... ...mencuri buku juga bisa... ...yang seperti yang... ...ibu praktekkan di video... ...in sebelumnya tuh... ...ya... ...I wanna share the... ...link... ...from... ...in the Zoom ya... ... ...this one... ...you can use this link... ...please save it... ...and... ...you can... ...find so many paper in there... ...you just... ...enough to write down... ...the title of the paper... ...ya... ...jadi bisa dikulip... ...dik-ketik... ...jadi macam-macam... ...terus apa lagi ya... ...jurnal ya... ...okay... ...Chimagor ya... ...I think... ...Chimagor... 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 ...Scientific Journal Ranking... ...Categorize... ...this is about... ...this is one... ...the mathematics... ...eh... ...itu dasar belum... ...nah... ...you can... ...type in this one... ...from your Google... ...and after that... ...you can find... ...all... ...of... ...the journal... ...from... ...all... ...word... ...yeah... ...yeah... ...ini... ...bisa... ...all... ...categorize... ...you can... ...find... ...mathematic... ...education... ...I think... ...misalnya... ...ini... ...semua daerahnya ya... ...kemudian... ...subjects-nya... ...ini... ...all... ...subjects... ...but you can... ...find... ...mathematics... ...nah... ...nih... ...applet of mathematics... ...nah... ...di... ...misalnya... ...you want to know... ...about the journal... ...in United States... ...ya... ...di... ...America... ...United States... ...and... ...nih... ...all... ...jurnal... ...will come out... ...ini... ...adalah... ...jurnal... ...klinisian... ...ini... ...ki satu... ...ini... ...so... ...so hard... ...to... ...submit... ...article... ...in this journal... ...I always try... ...and... ...the last... ...the last... ...the last... ...tryer... ...percobaan terakhir... ...baru... ...nyampe keempat... ...udah ada sih... ...notifikasinya... ...untuk... ...udah lulus... ...udah diterima di keempat... ...ini... ...kalau lulus... ...ki satu... ...itu... ...if you ask... ...the lecturer... ...in... ...universitas negeri Padang... ...itu boleh nggak ya... ...dikasih tahu... ...boleh sih... ...sebagai... ...can motivate you... ...you will get the salary... ...from... ...universitas negeri Padang... ...itu... ...until... ...40 million... ...40 juta... ...kalau berhasil... ...submit di... ...ki satu... ...jurnal ini... ...but it's so hard... ...to... ...submit in here... ...I just... ...I just... ...pass... ...my last trial... ...itu di keempat... ...di IJSTE... ...baru kirim... ...revisi... ...terakhir... ...tapi belum publish... ...nah... ...ini jurnalnya... ...silahkan kunjungi jurnalnya... ...yang ini... ...nah... ...kalian bisa lihat di sini... ...homepage-nya... ...itu tukis satu... ...kis satu... ...kis satu... ...kis satu... ...sare the journal... ...from... ...the Google... ...buka lagi di sini... ...kan jurnalnya udah tahu... ...nah... ...cari di sini tuh... ...nah... ...ini dia jurnalnya... ...keh... ...nah... ...ini jurnalnya... ...untuk yang tadi... ...yang ranking ke satu... ...kalian bisa cari isunya... ...ini... ...isunya untuk diakses... ...ya... ...bisa cari... ...archive... ...archive... ...where the arts... ...about the journals... ...kemudian... ...autor... ...kemudian jurnal... ...nah... ...ini bisa dibuka satu-satu... ...bisa lihat... ...isunya yang mana... ...ya... ...yang di bawah... ...ini... ...lah... ...ini... ...isu... ...yang... ...SS... ...open access... ...nah... ...ini bisa kalian buka... ...ini full text-nya... ...untuk yang judulnya... ...locally... ...nih... ...cancers... ...nah... ...bisa di download... ...ya... ...di bagian sini... ...bisa cari... ...nah... ...ini judulnya... ...Case Presentation Overview... ...dari artikel yang ini... ...tuh... ...nah... ...itu bisa kalian lihat... ...satu... ...untuk artikelnya... ...dari... ...Ski Magu... ...ini tadi tuh... ...nah... ...nah... ...bisa lihat lagi jurnal yang berikutnya... ...ini... ...MWR Recommendation Report... ...Nature Review Medical... ...kenapa ke biologi... ...ya... ...padahal ibu udah ketik... ...Mathematics... ...oh... ...udah kebalik lagi... ...dia tuh... ...ke all subjects... ...ya... ...nih... ...all mathematics applied... ...ya... ...nih... ...udah ke matematik belum... ...nih... ...European... ...Journal of the European... ...Mathematical Society... ...Journal Society... ...juga case 1 tuh... ...jadi baca-baca aja... ...artikel yang di sini tuh... ...nah... ...ini bisa kalian ke... ...homepagenya... ...nah... ...ini dia jurnalnya... ...kalian pernah... ...me... ...do you ever... ...assess jurnal... ...sebelumnya... ...pernah nyari-nyari jurnal... ...nah... ...ini kalian bisa... ...cari publikasinya... ...bisa... ...booknya ada... ...jurnalnya ada... ...kemudian misalnya... ...tentang algebra... ...tentang elementer... ...elementer matematik... ...nah... ...bisa cari-cari isu... ...all issue... ...kemudian... ...ini... ...bisa lihat... ...artikel-artikel yang ada di situ... ...ini isu yang pertama ya... ...tahun... ...2001... ...volume ke-76... ...sudah banyak banget itu... ...nah... ...ini adalah judul-judulnya... ...misalnya ini berbayar... ...for example... ...you wanna... ...to know about... ...ini apa misalnya... ...approve the fundamental theorems... ...of algebra... ...using forward theorems... ...tapi nggak tahu sih... ...ini matematika murni ya... ...pure mathematics ya... ...but you can... ...find the journal about... ...matematic education... ...misalnya ini jurnal berbayar... ...ini tampil nggak... ...yang biru seperti ini... ...di layarnya... ...tampil ya... ...tampil... ...ini adalah jurnalnya... ...terus... ...misalnya ini adalah... ...berbayar... ...ketika... ...di download... ...misalnya ada fee... ...di sini... ...ada fee nggak... ...oh nggak... ...ini mah... ...free access... ...udah... ...dah ke download... ...you can open in there... ...cool text... ...ya... ...ini lagi... ...proses mendownload... ...you can open it... ...after... ...after the download... ...half finish ya... ...kalau udah selesai... ...berarti ini jurnalnya... ...tidak berbayar... ...tapi gratis... ...tapi kalau jurnalnya... ...berbayar... ...judul yang ini... ...misalnya... ...yang mau dicari itu... ...dia adalah ini... ...gitu ya... ...tinggal dipindahin ke... ...library Genesis tadi... ...nah... ...bisa dicuri di sini... ...oh Google Scholar... ...oh karena dia tidak berbayar... ...makanya dia pindah ke Google Scholar... ...karena ini bisa di download... ...sembarangan... ...karena dia free access... ...tapi kalau dia berbayar... ...pindahin ke... ...yang tadi... ...ke... ...library Genesis ini... ...search... ...kemudian buka pakai Skihub... ...maka dia akan open... ...yang berbayar itu... ...ya... ...nah itu contoh... ...mencari... ...jurnal di Schemagor... ...kalau di... ...library Genesis... ...itu adalah... ...judul... ...you can write down the title... ...that you want to find... ...kalau di sini... ...jurnalnya... ...nah di jurnalnya... ...kalian lihat judul-judulnya... ...ya... ...kalian buka misalnya... ...mathematical model method in applied... ...karena ibu bukanya... ...aplikasi... ...maka yang muncul itu adalah... ...matematik... ...pur... ...matematik... ...ya... ...coba kalau ibu bukanya... ...apa sih ya... ...gak ada yang... ...matematik... ...education... ...gitu... ...computations... ...matematik... ...iya... ...cuma matematik... ...aplikasi... ...yang ada... ...itu udah dianggap sebagai... ...salah satu bagian dari... ...yang satu... ...dalamnya education... ...ini ribuan jurnal... ...puluhan... ...you can get 579 jurnal... ...tuh... ...50... ...sampai 60... ...biar lagi... ...biasa dilihat satu-satu... ...kemudian... ...jurnal... ...mathematik behavior... ...ini ibu yang paling suka... ...jurnalnya... ...i really like this jurnal... ...jurnal... ...mathematik... ...you can save... ...the names of jurnal... ...i wanna share to you... ...after... ...i stop screen... ...you can find... ...there are many... ...behavior from the student... ...jurnal... ...mathematik behavior... ...itu benar-benar... ...apa namanya... ...benar-benar... ...perilaku... ...siswa... ...yang dicari... ...kenapa... ...homepage aja deh... ...ini homepagenya nih... ...homepage dari... ...jurnal... ...mathematik behavior... ...nah ini... ...ini adalah jurnalnya... ...bisa kalian lihat... ...semuanya di sini... ...tentang... ...semuanya bisa di download... ...judul-judulnya... ...lihat isunya... ...lihat... ...volumenya... ...lihat... ...artikelnya... ...artikel issues... ...disini tuh... ...ini tinggal di klik... ...nanti muncul semua isunya... ...ini volume... ...eh udah... ...ini yang terbaru kayak ini... ...volumen 64... ...udah lama ibu nggak... ...nurin-nurin jurnal lagi... ...sana banyak sebut... ...nah ini tuh... ...an analytical comparison... ...of student reasoning... ...in context of inquiry... ...oriented instruction... ...the case of span... ...and linear independence... ...nah ini menarik kan... ...perbandingan dari reasoning... ...penalaran... ...nanti ini sama Pak Fauzan nih... ...penalaran matematis... ...kayak problem solving... ...problem matematis... ...nah ini bisa dicuri nanti... ...dibaca... ...nanti akan give you inspiration... ...ini isu yang terakhir ya... ...ini... ...baru bisa dia... ...ternyata bukan di klik... ...tapi cuma diarahkan... ...kursornya ke situ... ...nah ini listed isu... ...jadi semua isu bakal muncul... ...mulai... ...berarti terakhir 64 ya... ...nah... ...ini artikel in press... ...artinya adalah... ...yang terbaru... ...ini artikel collection... ...berarti semua artikel... ...nah ini judul-judulnya nih... ...ini bu... ...ah ini nih... ...ini ada yang berbayar... ...purchase ya... ...purchase itu berbayar kan... ...atunya kan ada... ...ada chasnya kan... ...ada harga... ...bisa gak full textnya di ini... ...didapatkan... ...kan gak kan ya... ...ini ada bayarannya ini mah... ...untuk yang ini... ...purchase... ...ini tuh... ...27,95 dolar... ...nih... ...kalau mau baca artikel ini... ...kalau gak mau nyuri... ...ya silahkan bayar ke... ...publisernya... ...ke jurnal... ...behavior of mathematics itu... ...27 dolar sih... ...kalau di Indonesia... ...di rupiah kan... ...lumayan berapa... ...27 dolar... ...kali 14 ribu... ...lumayan ya... ...okey... ...purchase... ...nah... ...ini bisa kita curi... ...cara mencurinya adalah... ...seperti... ...seperti... ...kepal ya... ...me... ...you can... ...nih... ...pindahin... ...seperti... 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 ...ini... ...bisa kalian buka... ...ya... ...ininya tuh... ...seperti... ...seperti... kalau lama-lama diklik dia lama prosesnya kalau cepat dia mundur dia lebih cepat pulak bisa klik eh sekali lagi coba cipu menyerah pindah dia ke tempat berikutnya kalau tidak pindah tinggal copy ini tinggal copy HHTP yaitu copy di klipnya udah ada tuh HHTP nya tinggal curi pakai ski-hub dia lagi proses one process kalau dia berbayar akan muncul fi-hub kalau dia tidak berbayar langsung ke Google Schooler kita bisa di download free download ini bagian cepat internetnya ini bakal keluar kayak tadi tuh kayak kayak lambang burung yang dikunci tadi ini terkeluar ini harus kami ya pokoknya tampilannya kayak tadi tinggal download burung yang membawa kunci tadi tuh udah teropen tadi yang judulnya yang kalian mau yang apa tadi tuh yang ini berbayar 27 dolar itu dengan the analytical comparisons of the student reasoning in the context of inquiry or ancient instruction the cash on offspent kan gilinnya di Spanyol ya nah itu ini belum juga belum terbuka juga lagi proses ya nanti seperti itu kalau kalian dah tinggal curi gitu jadi ada berapa tadi yang ibu ajarkan tuh pakai lipgen itu bisa nyuri semua jurnal yang berbayar kalian carinya di skimago kalau nama-nama jurnalnya itu cari di skimago ini pada tertarik gak sih tapi biasanya mahasiswa kurang sih inginnya baca jurnal pagi yang bahasa Inggris ya ya bahasa Inggris nah itu apa namanya bisa dicuri oke itu nanti coba-coba ya agil siapa lagi teman-teman semuanya mahasiswa itu nyari-nyari jurnal bisa kalian ketik judulnya di lipgen tadi atau cari-cari jurnal behavior itu tuh jurnal behavior on mathematics titik atau ibu cek aku titulnya ibu kasih linknya lah yang jurnal behavior tadi itu supaya manususwa tertarik dengan dunia perjurnalan ini ya ini bisa lihat all issues ya kalau dia berbayar atau ada price purchase itu ya ada casnya tinggal pindahin ke yang ini ke yang lipgen in ambil ski hub dia akan proses burung membawa kunci tadi ya udah di open bisa paham caranya oke kalau udah paham silahkan coba cari-carikan tuh ada tugas yang minggu keberapa tuh yang you must take the paper oke sekarang lanjut ke presentasi lama jadi nih ya presentasi kelompok 8 untuk show your PPT silahkan eh ininya belum atuh siapa anggotanya betul anggotanya anggota grup 8 hafiz ilham if i make to be cohost tadi hafiz ilham more make cohost yes tumpuk 8 terus hafiz Zatun Nisa hafiz Zatun Nisa nomor make cohost have to that hafiz Zatun Nisa Irma, Zelina, Anora Irma Oh, enggak ada Irma Tidak ada di ruang ini There is no Irma Pas ibu searching enggak ada Irma Kemudian Findi Safira Findi Safira Oke, ada Oke, go ahead Silahkan Irma, enggak ada Silahkan presentasikan Kolom kolom 8 Silahkan Siapa yang mau presentasi Itu ada Empat orang kan ya Ada Hafiz, ada Hafiz Zatunisa Ada Irma, ada Findi Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh We are from group 8 We are from group 8 We will present our discussion about Marzano-Taxonomy in Cognitive System The members of our group are Hafiz Delham Hafizah Tunisa Puni Irma Zarlina Findi Safira Findi Safira Is yours I think Unirma is not in this room So I will explain it Marzano-Taxonomy Robert Marzano's structure and reconceptualist This blooms a hierarchy Into three systems With six different categories Marzano combine level of thinking On cognitive and metacognitive processes As this relate to their benefits Motivation And emotion as support Jadi Robert Marzano Menstruktur Dan mengkonsepkan kembali Konsep Bloom-Taxonomy Hierarki dari Bloom-Taxonomy Kedalam Tiga sistem Dengan Enam kategori Yang berbeda Marzano menggabungkan dasar-dasar Marzano menggabungkan dasar-dasar itu Dari tingkat berpikir Dan pada proses kognitif Dan proses metacognitif Sebagaimana konsep-konsep tadi Berhubungan dengan manfaatnya Motivasinya Serta emosi Sebagai pendukung In kognitif system The components are Retrivial Comprehension Analysis And utilization Jadi di dalam sistem kognitif ini Ada empat level Dibagi ke dalam empat level Yang pertama adalah Penarikan pengetahuan Pemahaman Analisis Dan penggunaan pengetahuan Retrivial Retrival involves recalling information From fixed memory Students are likely to call out fake Sequence and processes are exist Pada penarikan kesimpulan Penarikan pengetahuan Maaf Penarikan pengetahuan Melibatkan pemanggilan kembali Informasi dari ingatan tetap Para tingkat ini Siswa lebih banyak Memanggil Mengingat kembali Fakta Urutan Atau proses tepat Saat mereka ada For example The information Students can know multiplication And division directly For example Six multiplied by With Multiplied three And in the mental process Students know the basis For division And multiplication With good memory And regular practice For the psychomotor procedure Students can use The division algorithm Jadi contoh penarikan pengetahuan ini Pada bagian informasinya Siswa dapat mengetahui Perkalian dan pembagian Secara langsung Misalnya Enam dikali tiga Pada prosedur mental Siswa mengetahui Dasar untuk Pembagian dan perkalian Dengan ingatan yang bagus Serta latihan yang teratur Pada prosedur Pesekomotor Siswa dapat menggunakan Algoritma pembagian Baiklah The next speaker Is Hafiz Kuhafiz Tem is yours Okay And then Comprehension Comprehension Demands Identifying What is important To remember And placing information Into appropriate categories Jadi Pemahaman Itu berupa Identifikasi Sesuatu hal yang penting Yang sudah diingat oleh siswa Dan menetapkan informasi tersebut Kepada kategorinya Next Sebagai contoh Dalam informasi Information Students Can explain How the result Of dividing By divisor Is more than divided For example 3 Mental process Students Know That division Problem Such a fraction Are better Understood Visually Or drug Asai Examples To explain One another Pemsycomotor Procedure Students Can solve Division problem From fraction Problems By inverting And multiplying Algorithm By inverting Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Thank you Hafiz, the next speaker is Hafiza Tunisa, to Hafiza, cheers. Okay thank you Findi, I will continue the material about analysis. Analysis more complex than simple understanding. The five process in analysis are adjustment, classification, error analysis, analyzing, and specification. Analisis itu lebih kompleks dibandingkan pemahaman yang sederhana. Lima proses kognitif dalam analysis yaitu penyesuaian, klasifikasian, analisis kesalahan, dan spesifikasi. And the next is example of analysis. There is three example is information, mental process, and psychomotor procedures. For information, the example is give case studies to students to find solution of a problem. Students can diagnose what mistake they made, what mistake they made, and what kind of correction are needed. Jadi pada contoh yang analisis yang pertama di bagian informasi yaitu diberikan studi khusus kepada siswa. Dan mereka bisa mencarikan solusi dari satu masalah tersebut. Dan juga mereka dapat men-diagnosa kesalahan yang mereka buat dan menemukan jawaban koreksinya sendiri. Lalu, the next is mental process. Student can identify what kind of thinking plays an important role in the errors that occur. For example, calculation error. Jadi untuk prosedur mental itu, siswa dapat mengidentifikasi jenis pemikiran seperti apa yang perannya penting terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi. Misalkan, persyarat pengaruh pengetahuan yang cukup, kesalahan perhitungan alur berpikir yang salah dan apa jenis strategi kognitif yang dapat membantunya. And the last is psychomotor procedure. Student can extend problem solving strategies from case and write them down as initial instruction. Jadi siswa dapat memperluas strategi pemecahan masalah dari kasus dan menuliskannya sebagai instruksi awal. Next, please. And the last is utilization or usually called pengetahuan. The final level of cognitive processing deals with the use of knowledge. Process of using knowledge is using the component of thinking in project-based lesson. Jadi tingkat akhir dari proses kognitif yaitu membahas penggunaan pengetahuan. Marzano menyebutkan sebagai berbagai proses ini sebagai penggunaan pengetahuan atau menggunakan pengetahuan. Proses penggunaan pengetahuan adalah secara khusus berbagai komponen penting dari berpikir untuk pelajaran berbasis proyek berhubungan dengan memasukkan berbagai proses yang digunakan oleh banyak orang saat mereka ingin menyelesaikan sebuah tugas tertentu. And the process of using knowledge is using the component of thinking is in project-based lesson. There are four stages, namely decision-making, problem-solving, experimental question, and inquiry or investigation. And the first one decision-making, a cognitive process that involves testing various options to determine the most appropriate exercise for action. Pengambilan keputusan, sebuah proses kognitif yang melibatkan pengujian berbagai pilihan untuk menentukan latihan yang paling sesuai untuk tindakan. Problem-solving, problem-solving occurs when an obstacle is encountered in achieving a goal. The sub-skills for this process are problem, identification, and analyze. So, the next is an experimental question involving the construction of various hypothesis about physical and physical activity. psychological phenomena contain various experiments and analyze the results. Pertanyaan percobaan melibatkan pembangunan berbagai hipotesis tentang fenomena fisik atau psikologis, membuat berbagai percobaan dan menganalisa hasil. And the last one is an inquiry or investigation, insimilar to a trial question but involves various past, present, and future events. Unlike experimental questions, which have certain roles for evidence based on statistical analysis, investigation requires a variety of logical arguments. In an experimental question, students observe and directly record the data about fenomena. And in the investigation, information is not obtained directly. It comes from research and then the opinion of other stroke writing, speaking, and other work. So, penyelidikan atau investigasi ini mirip dengan pertanyaan percobaan tetapi melibatkan berbagai kejadian di masa lalu, sekarang, ataupun masa datang. Tidak seperti pertanyaan percobaan yang memiliki berbagai aturan tertentu. Untuk bukti berdasar pada analisis statistik, investigasi membutuhkan berbagai argumen yang logis. Dalam sebuah pertanyaan percobaan, para pesa lidi mengamati dan mencetak langsung data tentang fenomenanya. Dalam investigasi, informasi tidak dapat tidak didapatkan secara langsung. Ia harus datang pada penelitian dan berbagai opini orang lain melalui tulisan, pembicaraan, dan pekerjaan lain. Selanjutnya, penyelidikan dan mencetak dan mencetak dan mencetak dan mencetak dan mencetak dan berbagai contoh yang terakhir. is the example there are information mental process and psychomotor procedures for the information student can solve past problem and then show the application for example write a problem set a sentence for algebra expression uh yang pertama itu informasi siswa dapat memecahkan masalah yang telah berlalu dan kemudian yang telah lalu dan kemudian menunjukkan aplikasinya misalnya menulis sebuah kalimat masalah untuk suatu ekspresi aljabar lalu yang selanjutnya itu pro mental process student address the similarities and difference between problems asking for new information siswa menikapi persamaan dan perbedaan antara masalah-masalah dan menunjukkan informasi yang terbaru dan psychomotor procedure student consider the similarities with other problem and guess what the appropriate solution are we were adapting a strategy or algorithm siswa mempertimbangkan kesamaan-kesamaan dengan masalah lain dan menjuga apa solusi yang pantas sebelum mengambil suatu strategi atau algoritma terima kasih terima kasih critic or adjustment please let me know is there any critic or adjustment to our group jika tidak ada kritik dan saran selanjutnya kita akan masuk kepada sisi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya ya Indah, silakan oke, thank you Cindy I'm Indah Ramadhani I wanna ask to you about the analysis part Indah, there are five process such that adjustment, classification so I wanna ask can you give the example or one problem that can make the difference with adjustment, classification jadi bisa tolong rompok penyaji kasih sebuah contoh dari satu problem itu sehingga nanti bisa dibedakan mana yang proses penyesuaian mana yang proses kodifikasi dan terus analisis kesalahan oke that's all my question thank you Indah saya akan mengulangi lagi pertanyaannya tadi di analisis ada lima proses dan minta contoh bagaimana Indah bukan kelimanya maksudnya kayak dari satu contoh nanti dimana bedanya lima prosesnya bagian lima prosesnya seperti itu oke Indah ditangguhkan dulu teman-teman yang lain ada pertanyaan but differentiate between tambahin sedikit ya edit yang tadi pertanyaannya juga dari temennya dan tentang taksonomi Marzano ini apa yang terlihat berbeda dengan what is differentiate between belum taksonomi and Marzano taksonomi kalau di Marzano taksonomi itu level dari sistemnya itu diisi lagi dengan domain ya domain pengetahuan maksudnya itu bertingkat gitu ada tiga lagi domain yang mengisi di dalamnya apa aja tuh untuk Marzano ya Marzano kan ada levelnya empat empat itu diisi lagi oleh tiga kan gitu ya Marzano ya itu ada apa information information proses mental sama proses mental sama proses psikomotor nah kalian harus memahami dulu yang dimaksud oleh Marzano yang informasi itu apa gitu ya tadi kan temennya meminta proses analisis tuh kalau temennya bertanya di proses analisis ini prosesnya apa adjustment dimana itu kan soal bentuk soal bentuk soal kan tapi harus memilah tiga dulu memilah tiga selain dari menunjukkan itu yang diminta oleh temennya itu boleh ya misalnya ada soal satu buah soal dimana adjustmentnya dimana kalau analisis kan semua itu harus terakumulasi di soal itu ya ada membedakan ada memvariasikan tapi Marzano membedakan lagi dengan tiga langkah di step itu gitu ada yang bagian informasinya pada bagian yang mana itu ya harus dibentuk soal soalnya adalah soal yang masuk kepada ranah kognitif yang analisis tapi ada bagiannya informasinya yang bagian mana mentalnya yang mana mental prosesnya yang mana kemudian psikomotor prosedurnya yang mana gitu nah yang harus dipahami dulu informasi itu apa kalau Marzano bilang di Marzano tadi kelompok penyaji ibu rasa kurangnya dimenekankan itu nah domain yang dimaksud informasi oleh Marzano itu apa kalau ibu boleh bertanya ke kelompok penyaji apa yang dimaksud dengan informasi yang dimaksud oleh Marzano karena setiap level kan Marzano membaginya dalam empat level kalau ibu tidak salah tadi mendengarkan dari kelompok penyaji di sistem kognitif itu ada empat levelnya ada retrival ada comprehension ada analysis ada utilization ya nah sebelum mengkalko retrival comprehension analysis utilization itu mirip-mirip dengan belum cuma ada beda-bedanya dia kan merangkum menjadi empat kalau belum kan enam mungkin gradasinya lebih beragam kalau ini mungkin lebih sedikit gradasinya cuma di retrival itu diisi lagi oleh ranah domainnya dibagi tiga lagi oh sampai tahap ini ini baru tek information ya oh pada sampai tahap ini ini adalah retrival yang baru tahap apa namanya itu mental process ya mental process yang dari tahap sini ke sini oh ini adalah fisikomotor procedure gitu ya nah itu tentu yang harus dipahami oleh mahasiswa apa yang dimaksud dengan information yang dimaksud oleh Marzano apa yang dimaksud dengan mental procedure apa yang dimaksud dengan fisikomotor procedure kan itu lagi tuh nah gue ingin menekankan itu apa yang dimaksud dengan information oleh Marzano ini kalau boleh gue bertanya kepada kelompok penyaji kalau yang lainnya membaca information itu dia terdiri dari pengorganisasian gagasan seperti prinsip penyederhanaan dan rincian kayak kamus istilah dan fakta berarti hanya sekedar pengetahuan prinsip istilah fakta bukan proses berpikirnya tapi baru sekedar pengetahuan yang masuk ke otak gitu dianggapnya ini dipahami sebagai pengetahuan yang apa tuh murni benar-benar murni gitu belum proses berpikirnya tapi hanya informasi informasi dari prinsip fakta rincian nah Marzano gitu lebih kompleks ya cara berpikirnya kalau kalau belum kan kemarin misalnya pengetahuan ini kata kerjanya untuk KKO-nya di pengetahuan gitu misalnya hanya mengingat melihat memanggil satu kali ingatan gitu kan kalau di taktunami belum nah kalau si Marzano untuk yang level satu saja review itu harus dibagi lagi oh ini fase hanya berupa pengetahuan atau fakta atau informasi yang diperoleh atau yang disebut dengan information nah kalau yang mental procedure nah itu penekanannya tadi Ibu ingin menekankan itu sebenarnya yang kurang ditekankan oleh kelompok penyaji mental procedure apa yang dimaksud oleh Marzano dengan mental procedure mental procedure itu mencakup recalling mengklarifikasi secara umum memonitor metakognitis dan sebagainya contohnya pada sebuah konsep segitiga prosedur mental dapat terlihat saat melakukan pembuktian dan membentuk sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku berarti itu proses apa proses berpikirnya yang membutuhkan beberapa langkah kalau tadi hanya pemanggilan stimulus sudah diproses di dalam otak di dalam mentalnya berproses thinkingnya bisa recalling membutuhkan beberapa langkah untuk mencapai tujuan tapi kalau informasi tadi hanya sekedar pengetahuan fakta prinsip proses setelah diolah secara mental ada langkah-langkah tertentu yang dilakukan oleh otak itu adalah mental prosedur yang dimaksud oleh Marzano kalau fisikomotor prosedur apa yang dimaksud dengan fisikomotor prosedur oleh Marzano itu lebih kepada tindakan yang akan dilakukan tindakan fisik misalnya kalau misalnya kita jadi terkena air panas kita tahu informasinya itu kita kena air panas itu bagian dari informasinya dan Pak pada saat prosedur mentalnya itu saat dimana ada mulai terasa sakit karena adalah dengan mengusap-usap tangan yang kena air panas tadi itu jadi tindakannya langsung terus apa yang harus dilakukan sudah lebih ke bentuk nyatanya itu kan kalau di dalam apa ya bukan dalam matematika kalau digambarkan dalam proses kehidupan sehari-hari ya begitu misalnya ada informasi yang masuk ke siram air panas misalnya gitu kan mental prosedur kita atau prosedur pikir kita itu rasa sakit rasa perih yang direkam oleh otak ada recalling tertentu di dalam otak berarti ada proses mental yang terjadi dalam berpikirnya kemudian setelah itu ada prosedurnya ada tindakannya boleh menghindar boleh mengelap seperti temennya tadi bilang boleh mengusap itu kalau di kehidupan sehari-hari tapi kalau di matematik kalau di matematik setelah dilakukan proses berpikir kritikal recalling something what else when in procedure itu langkahnya bisa langkah itu dengan menggunakan benda tapi bisa juga langkah itu dengan mengoperasikan algoritma atau memasukkan nah itu kan lebih lebih apa lebih rumit kan cara berpikirnya si Marzano ketimbang si Bloom kan tapi kan taksonami yang familiar digunakan itu yang familiar kan belum tapi ada sesuatu yang menarik dengan Marzano itu kenapa Ibu bilang menarik ternyata dia nggak puas dengan misalnya analisis gitu ya analisis itu proses yang adjustment ini tapi ternyata ada informasinya dulu tuh kemudian ada mental prosedurnya kemudian ada cycle motor prosedurnya diisi oleh ranah domain yang tiga itu masing-masing levelnya itu nah itu penekanan Ibu nah temannya tadi meminta analisis kan ada satu soal proses adjustmentnya dimana nah Ibu menambahkan mana yang informationnya mana yang mental prosedurnya mana yang cycle motor prosedurnya silahkan penyaji itu Ibu cuma ingin memperjelas perbedaan sebenarnya mahasiswa harus mampu menganalisis nah Ibu terpikir lagi tugas kalau sudah betul misalnya kognitif nih kognitifnya belum kognitifnya kangelosi kognitifnya Marzano analisis perbedaannya di aspek kognitif aja afektifnya belum afektifnya kangelosi afektifnya Barzano gimana gitu ya tapi gak bisa afektif bisa main dengan afektif ya soalnya di 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 Marzano itu dia gak mengenal ranah afektif ranah kognitif ranah fiskomotor tapi dia mengenal ranah domain untuk mengisi tiga sistem sistem apa tuh sistem kognitif sistem metakognitif sistem self sistem diri gitu sistem diri diisi oleh ranah domain yang tiga tadi itu masing-masing levelnya diisi oleh ranah domain ranah domainnya apa information mental procedure psikomotor procedure jadi gak bisa disama-samain gitu ketiga-tiganya nah tugasnya mungkin analisis perbedaan tapi mungkin dengan kalimat yang sederhana ya gak ngurahin lagi oh ini belum ini taksonomi belum ini tapi dengan dengan compare gitu analisis tau gak analisis perbedaan ketiga taksonomi itu secara garis besar dengan kalimat gitu ya tadi kan kemarin ada yang nanya bu gak ada bu ranah afektif ranah fiskomotor sama ranah kognitifnya jadi bingung bikin ininya yang ada itu ada sistem dikenal sistem sistem kognitif sistem apa sistem metakognitif sama sistem self tapi dan ranah domain dan ranah domain itu maksudnya ketiga tadi ketiga information kemudian mental procedure kemudian psikomotor procedure nah ketiga ranah domain itu mengisi masing-masing sistem itu ketika sistem kognitif ada empat level diisi oleh ranah domainnya yang ketiga itu nah gitu penekanan silahkan dijawab pertanyaan temennya buat satu soal kemudian dimana itunya langkah-langkah pada analisisnya terus ibu tambahin ya biar kemarzano gitu dimana bagian informationnya dimana bagian procedure mentalnya dimana bagian psikomotor prosedurnya gitu thank you miss for the edition oke we will answer in the question to Hafiza di persilakan oke i will try to answer answer the next question jadi analisis itu ada lima proses yaitu pencocokan klasifikasi analisis kesalahan generalisasi serta menentukan yang pertama itu pencocokan proses pencocokan itu mengatasi identifikasi persamaan dan perbedaan hubungan antara komponen pengetahuan pencetakan ini dasar mental untuk sebagian besar jika tidak semua jenis proses analisis jenis proses analisis lainnya lalu untuk contohnya itu misalkan seorang anak kecil itu akan dengan mudah dan secara alami memperhatikan kesamaan antara dua anjing yang sedang berjalan di taman gitu lalu ada mengklasifikasikan mengklasifikasikan ini mengacu pada pengorganisasian pengetahuan ke dalam kategori yang bermakna lalu yang untuk menganalisis kesalahan ini membahas tentang logika kewajaran atau keakuratan pengetahuan fungsi dari kognitif ini menyiratkan bahwa informasi harus dianggap masuk akal bagi individu untuk menerimanya sebagai sesuatu yang sah bukan 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 itu yang dimaksud oleh temannya buat dalam soal matematik soal tes kan tadi siapa yang bertanya iya mis satu contoh gitu kan mis bisa nampak mana beda itu indah ramadhan contohnya dalam soal matematik kan maksudnya kan iya mis bukan dalam contoh kehidupan sehari-hari gitu ya kalau ibu tangkap sih misalnya ada soal dalam problem tapi yang diminta sama aja dengan taksonomi belum kalian bingung kan kemarin itu udah misalnya pemaman menentukan menentukan rumus luas lingkaran itu untuk soal pemahaman nah ini yang diminta sama temennya itu dalam tahap analisis kan mirip juga dengan taksonomi belum atau analisis tapi kan lebih menekankan temen itu minta ada proses error mungkin di soal itu ingin menentukan error dalam satu soal maksudnya soal matematika kan ada langkah menjawab kan ada menjawab kan kalau soal tentu kalian jawab kan nah dalam langkah menjawab itu dari bagian ini sampai bagian ini itu adalah information dari bagian ini kalau sudah memasukkan ke rumusnya atau ada proses berpikirnya dari bagian sini ke bagian sini itu adalah mental procedure gitu kalau sudah memasukkan ke algoritma atau menggunakan rumus yang ingin dipakai itu adalah psikomotor procedure gitu atau kalau belum siap gini lah untuk kelompok ini ya untuk kelompok penyaji kelompok delapan ya tadi itu belum komplit soal per masing-masingnya tapi sudah sih tadi ini tapi ketika diminta kembali menyajikan soal jadi bingung lagi ya supaya teman-temannya juga bisa semuanya gitu ya kalian mendeskripsikan empat soal empat soal yang masuk ke dalam taksonomi Marzano buat empat soal gitu ya ke dalam taksonomi Marzano buat kunci jawabannya ya untuk hari apa tuh sebelum mulai kelompok sembilan ya sebelum mulai kelompok sembilan buat kunci jawabannya ya kemudian panah tuh eh panah apa namanya kurung kurung kurawal ini sampai sini this is about information ini sampai sini itu kan short videonya kayak gitu lagi kenapa soal kenapa soal ini masuk ke dalam ke dalam apa namanya ke dalam analisis kenapa soal ini masuk ke dalam komprehensian kenapa soal ini masuk ke dalam retrival padahal udah dijelaskan cuma mungkin soalnya itu tidak utuh gitu ya tidak utuh kan tadi tuh kelompok penyaji tuh student can now multiplication and division directly for example 6x3 gitu student now basis for division and multiplication with good memory and regular practice nah itu kan apa namanya tuh soal yang terputus-putus gitu tidak soal yang nyambung seperti temennya yang kemarin untuk contoh-contoh dari masing-masing levelnya dan ibu maunya soalnya utuh untuk retrival soalnya begini gitu kemudian informasinya segini kemudian mental prosedurnya yang bagian ini kemudian yang psikomotornya yang ini apa maksud ibu? misalnya nanti kita ada soal utuh gitu kan mis nanti informasinya dari soal itu yang mana gitu benar mental prosedurnya yang ketika mahasiswa yang mana kemudian yang psikomotor prosedurnya yang mana gitu dari soal itu ya jadi soalnya itu harus dikuat sehingga muncul nanti mental prosedurnya muncul psikomotor prosedurnya tapi pada level yang masing-masing itu yang ada empat kan ada retrival kemudian ada comprehension kemudian ada analisis kemudian ada utilization gitu ya untuk jam 12 jam 10 biasanya kalau mulai jam 10 jam berapa kalau tidak SKS selesainya keren dia udah tau ya udah biasa ini biasanya jam 10 itu selesai jam 12 ya oke karena ini juga holiday ya hari Sabtu gak lama-lama padahal cukup lama juga dari pagi sampai jam 10 maksa mahasiswa kuliah di hari libur silahkan dipahami dulu yang untuk mungkin Marzano ini agak cukup apa nih agak cukup lebih multi dimension gitu ya multi dimension dibagi lagi ke dalam itunya oleh si Marzano nah kalian pahami tapi hampir mirip perbedaannya dan buat soal-soalnya di bagian itu seperti ibu tugas kan lagi mungkin untuk hari ini ibu cukupkan ya mis apa ini habis dia tadi mau dapat soalnya mis oh habis mau oh iya silahkan habis mau ke analisis soal analisis silahkan ke analisis ya mau screen mau share screen eh sudah tadi dijadikan pohon sudah silahkan share screen soalnya enggak mis masih contoh aja mis pertahapan tadi silahkan nah jadikan ada lima tahapan tadi yang pertama matching itu dapat diartikan sebagai membandingkan jadi ada beberapa bentuk konsep yang berbeda terus bandingkan sesuai dengan ciri-cirinya masing-masing baik persamaan maupun perbedaan antara konsepnya terus ada classifying itu mengkategori jadi dari beberapa konsep tadi dikategorikan mana yang sama dan mana yang berbeda dan analyzing error yaitu mengidentifikasi suatu kesalahan itu dari tahapan yang sebelumnya setelah dikategorikan dianalisis lagi bagian mana yang dianggap salah kemudian generalizing itu membuat suatu konkursi atau kesimpulan yang terakhir specifying atau memprediksi atau membuat argumen itu contohnya misalnya siswa diminta kita menyediakan beberapa gambar segitiga dan persegi tahapan matching kita menyuruh mereka membandingkan bangun-bangun data tersebut setelah mereka membandingkan nanti ada classifying yaitu mengkategori dari bentuk-bentuk yang berbeda tadi mereka mengkategorikan mana yang segitiga mana yang persegi dan data analyzing dari kategori mereka tadi mereka disuruh mengkoreksi lagi apakah ada yang salah dari bentuk-bentuknya dan generalizing itu membuat suatu kesimpulan mereka diminta membuat kesimpulan setelah dari kategori mana yang segitiga mana yang persegi tadi membuat kesimpulan misalnya sifat-sifatnya sehingga mereka disebut sebagai persegi dan ada yang disebut sebagai segitiga dan specifying itu memprediksi atau membuat argumen dari kesimpulan tadi mereka kita memberikan beberapa bentuk lagi dan mereka diminta menyebutkan mana yang segitiga dan mana yang persegi itu bentar-bentar analyzing itu gradasi yang tadi itu atau dalam proses soal itu ada proses generalisasi ada proses kalau kayak Hafiz tadi itu soalnya apa bertingkat gitu kemudian ada satu proses satu soal ibu itu melihatnya malah ke ini malah ke understand kemudian ke comprehension gitu ya mampu membedakan kan kalau analisik itu ada proses di sana prosesnya ada proses generalisasi misalnya ibu contohkan pernah belajar PDM pengantar sebenarnya ibu maunya dari mahasiswa pengantar dasar matematika pernah mengerjakan soal membuktikan argumen atau sudah lupa dengan pembelajaran PDM pernah kan ada premis ya ada premis satu ada premis dua ada premis tiga kemudian aku tentu cuma bisa mencontohkan ke perguruan tinggi tapi ke SMA tentu kita pikirkan ke SMP tentu kita pikirkan kemudian dicari apakah argumen itu benar atau salah nah itu apakah soal analisis atau soal yang pada tahap yang masih pemahaman atau yang masih retripial gimana sih ibu mau mengatakannya di dalam soal yang utuh itu disana ada proses generalisasi ada proses membedakan berarti kan mahasiswa itu dituntut ini dulu paham dengan modus ponen paham dengan modus tolen dulu kan paham dengan ekivalensi gitu ya kan ada banyak macam-macam tuh berarti ini taraf soalnya sudah masuk kepada taraf soal analisis gitu karena banyak proses yang ada disitu ada proses nanti proses menyimpulkan yang mana tuh misalnya empat dan enam modus ponen ya tujuh dan lapan modus tolen nanti baru ketemu kepada konklusinya masih ingat gak materi PDM ngantar dasar matematika nanti baru ketemu sampai ke konklusi gitu nah kalau kemarin soal analisis yang diapakan oleh temennya dicontohkan oleh temennya apa itu kemarin ya kalau soal ada harga gitu ya menggunakan luas dari misalnya untuk luas dinding gitu ya soal cerita mungkin luas dinding dindingnya berbentuk setengah lingkaran dan persegi misalnya dindingnya berbentuk setengah lingkaran dan persegi kemudian Ani ingin menempel stiker pada dinding itu nah stikernya berbentuk apa gitu berbentuk kalau stiker bata-bata itu berbentuk bujur sangkar yang panjang sisinya kan begitu soal analisis ya kemudian ada sisinya panjang sisinya lima misalnya harga satu stiker kan banyak proses ya kalau analisis itu ada differentiating ada generalisizing kalau Pak Ibu tadi soal yang apa namanya soal yang argumen itu kan harus bisa dulu membedakan mana yang modus ponen mana yang modus tolen mana yang ini gitu kan nah harga satu stiker itu misalnya Rp50.000 kalau luas segitiga itu setengah lingkaran misalnya dindingnya berbentuk setengah lingkaran dan segitiga misalnya misalnya rumahnya sangat etnik gitu ya dindingnya berbentuk setengah lingkaran dan segitiga ingin ditempeli stiker dengan panjang jari-jari lingkaran panjang pandelah mahasiswa bikin soal yang membutuhkan analisis itu maksudnya ilham kalau ilham tadi misalnya ada segitiga kemudian siswa diminta membedakan itu soal apa kan masih tahap pemahaman comprehension ya understanding nah itu beda lagi tapi ini soal analisis loh soal analisis dimana pada soal itu siswa itu butuh apa namanya butuh mengeneralisasi butuh membedakan butuh ada hal-hal atau ada step-step ada lima tadi ya kalau di dalam yang siapa ini kalau yang di dalam Marzano itu ya ada proses adjustment ada proses classification ada proses error analysis ada proses specification gitu ya di dalam satu soal ada kelima proses itu yang dilakukan oleh siswa kan gitu ya kalau dibuat soalnya mau bertingkat gitu mau bertingkat ada gradasinya ABC gitu tentukan ini dulu tentukan ini dulu tentukan ini dulu dalam satu soal mungkin masih bisa ya tapi apakah itu bisa dikatakan soal analisis kalau hanya sekedar membedakan mana yang segitiga sama kaki mana yang segitiga sama sisi kan kalau analisis itu kalau di taksonomi bloom itu level keberapa analisis kan ada understand sudah lupa lagi ada understand ada comprehension 4 ya yang terakhir kan create yang sudah direvisi ya evaluation yang kelima nah itu kan sudah level keempat itu udah higher order thinking tuh 4 sampai 6 itu higher order thinking kan kalau hanya membedakan dari sifat-sifat ketiga ibu rasa itu belum soal analisis ya kalau yang 1 sampai 3 itu masih lower lot ya soal lot lower order thinking gitu tapi kalau udah hot itu level 4 sampai level 6 gitu nah temennya tadi minta yang mana proses adjustment disitu atau try and error disitu kalau ibu bisa mencontohnya kan ke dasar termamatika tadi tuh misalnya dicoba dipikirkan dulu 4-5 eh ternyata ini bukan modus ponen gak sampai ini ke konklusinya ini gak ketemu ini R-nya kan gitu ya gitu ya ini belum akan menghasilkan akan menghasilkan konklusi kalau dicoba-coba kan itu trial and error tuh kalau premise 4 kan masih ingat kalian itu takutnya gak ingat atau ibu tampilkan ini gak apa-apa di hari Sabtu ini kita berlama-lama ya ada yang mau malam minggu ada yang mau malam minggu mau siap-siap dulu pengajaran Januari Juni 2021 ini ngajar kak ngajar enggak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Enggak sih. Nah, masih ingat yang kayak begini? Ada premisnya A atau B, maka jika C dan D, kemudian ada premis keduanya, negasi C, maka kesimpulannya negasi B. Itu mahasiswa kayaknya enggak ingat, karena moco mahasiswa itu selalu yang berlalu, biarkan berlalu, sosong masa depannya yang cerah. Nah, ini kan dicoba dulu. Yang mau dicoba itu, ini premis satu dan premis duanya ditulis ya. Apakah tiga dan empat, ini dua pula nih premisnya. Biasanya premisnya sampai lima gitu kan, sampai konklusinya. Dua dan lima, itu bisa enggak ya? Ketemu nanti pakai addition atau demorgan atau modus tollen atau simplify gitu ya, atau apalagi HD dan CD. Kan coba-coba tuh. Kemudian untuk premis dua dan enam, disatukan ini kebetulan dua premis, langsung ketemu. Misalnya dua diadisi dulu, negasi C diadisi dulu dengan negasi D. Kemudian, ini udah ketemu aja sih langsung. Ya, agak sulit dari ini sih soalnya. Cuma Ibu, belum nemu lagi soalnya. Nah, ini contohnya tuh. Kan ada banyak proses di situ. Itu proses mengklasifikasikan, mau masuk, mau memakai, mau memakai, apa namanya, mau memakai teorema yang mana. Ada banyak pula teorema yang bisa dipakai. Kalau yang di aturan penggantian itu ada sembilan teorema. Kalau di aturan ekivalensi, itu ada sepuluh teorema yang bisa dipakai. Nah, ini mungkin adalah soal termasuk kepada soal analisis gitu. Ya, ada banyak proses yang dilakukan di sana. Nah, dari bagian mana sampai bagian ke mana yang informasinya gitu. Information-nya. Dari bagian ke mana sampai ke mana yang mental procedure-nya. Kan gitu kalau si Marzano. Dari bagian ke mana yang bagian mana yang sudah melakukan proses psikomotor mentalnya. Nah, seharusnya kelompok ke-9 fokusnya ke sana. Ada soal, soal ini adalah soal yang masuk ke retrivial tentu dengan alasan. Apa yang dimaksud dengan retrivial pada Marzano gitu. Ibu rasa analisis pada Marzano hampir mirip dengan analisis pada taksonomi belum. I think. Ya, tapi ada bedanya itu diisi oleh ranah domain gitu. Gitu mungkin. Masih saya nggak boleh bingung lagi. Ya, itu kan udah dicontohkan oleh teman-temannya. Nggak boleh bingung lagi untuk menggradasikan atau membuat soal. Kalau ibu minta membuat soal di ujian, buatlah soal level 1 sampai level 7 pada taksonomi belum. Nah, itu nggak boleh ragu lagi. Mana yang soal pemahaman, mana yang soal understanding, mana yang soal comprehension, mana soal analysis, mana yang soal sintesis, mana yang soal evaluation, mana yang soal create, itu nggak boleh ragu lagi. Kalau di Kangelosi kan dia ada dua dibaginya kan secara garis besar dulu. Ya kan? Nah, dua itu dibagi lagi. Yang satunya dibagi menjadi dua lagi. Yang keduanya itu yang sudah ke atasnya dibagi menjadi empat tetap enam. Tapi dia membagi dua. Nah, yang menurut si Kangelosi, mana soal yang ini, mana soal yang itu, gitu. Nah, sekarang menurut Marzano, mana yang soal retrieval, mana yang utilization, mana yang sintesis, mana yang analisis. Kemudian apa yang dimaksud dengan information, apa yang dimaksud dengan prosedur mental. Kalau itu makanya ibu suruh bikin video itu secara individu, ya itu. Maksudnya bisa meng-arrange secara mental untuk individunya, tidak hanya kelompok penyaji yang paham. Kan gitu tuh maksudnya. Misalnya kayak Agil tadi mempresentasikan proses fisikomotor pada taksonomi belum. Itu Agil pasti nempel itu di pikirannya yang fisikomotor. Tapi mungkin lupa lagi nanti, ya. Karena kalau enggak diterapkan, enggak diingat lagi, kemudian tidak dijadikan sebuah penelitian atau riset sederhana. Ayo tuh, Ayo nulis artikel, nulis apa. Ibu bersedia membimbing. Ini kan ada buat mahasiswa yang PKM ya. Ada enggak yang suka ikut-ikut PKM? Sampai kan kreativitas. Ibu dulu waktu di kampus yang lama itu sering kalau mahasiswanya berminat dan suka menulis itu ibu suka membimbingnya sampai Pak Defri itu yang paling pakar di sini. Tapi untuk pure matematik, kalau ibu belum dilibatkan sih ke PKM. Tapi waktu dulu di kampus lama itu misalnya mahasiswa itu mau, itu ibu kudu datang. Sampai maghrib itu bicara soal metodologinya, yang gimana, soal konklusinya gimana, gimana prosesnya, apa yang mau dilakukan. Tapi kalau mahasiswanya tidak punya ini, tidak punya inisiatif untuk melakukan itu, ibu juga jadi tidak bisa bergabung. Kalau yang berminat misalnya mau nulis PKM, ya sudah sok atau dicari. Misalnya untuk mata kuliah ini saja, sudah berapa banyak itu informasi yang diperoleh. Misalnya tadi Agil readiness, kemudian apa tadi itu lagi, prepare, seperti apa studennya, sampai ke P7, fisikomotornya ya. Nah itu kalau sudah dibuat sendiri, bakal ingat. Nah itu dikurangnya tuh di kelompok 9 tadi. Penekanan, penekanan, memberikan contoh soal. Kalau kelompok yang kemarin itu kan memberikan contoh kan ya. Ini pengetahuan. Tapi sudah memberikan contoh, cuma terputus-putus dan terpenggal-penggal. Nah coba sediakan 4 soal, kemudian kasih tahu ini information-nya, ini untuk minggu depan di awal, tambahan untuk kelompok. Kalau pun ada yang audiens yang mau, silakan. Ini kan baru sampai psikomotor ya. Berarti minggu depan itu adalah yang nampilin video pendeknya, dua orang sampai tiga orang itu adalah kognitif pada taksonomi Martano. Eh, pada taksonomi Martano lagi. Pada taksonomi kangelosi. Untuk pertemuan berikutnya, itu udah bagi kelompok baru. Kata Bapak, segitu. Dibagi lagi kelompok baru, tapi person-nya lebih banyak, orang-nya lebih banyak. Karena topiknya jadi sedikit lagi kan. Empat topik lagi kan. Variasi. Variasi dari instrument test, kemudian validitas, realibitas test, itu ada tiga apa empat topik, berarti kelompok yang tiga kali, tiga sembilan ini dipecah jadi empat kelompok, kemudian dibagi setopik yang untuk materi, sampai ke enam belas. Setelah enam belas itu Bapak lagi, tujuh belas. Tujuh belas sampai tiga dua itu Pak Fauzan, yang ngajar. Mulai dari soal kemampuan pemecahan masalah, kemampuan koneksi, kemampuan dan sebagainya, sampai ke jurnal, asesmen dan sebagainya itu Bapak sampai minggu ke-32. Jadi Ibu tanggung jawabnya sampai ke merancang soal dan instrument test dan non-test, serta memahami taksonomi dan bagaimana validitas, realibilitas dari soal-soal itu. Oke? Saya paham Vivi? Eh, Vivi? Ya benar, Vivi kan? Findi? Bukan? Terus, saya lupa dengan nama. Findi, ya? Jadi, dari gambar yang Vivi dapat tadi itu, soal analisis itu kayak sama saja, kayak soal, misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, misalnya kayak soal SBM, PTN, UTBK, gitu, dia dikasih grafik, grafik fungsi trigonal, nanti dianalisis itu berapa fungsinya? Ini aja Findi, Findi buat aja soalnya di slide show atau di PPT gitu ya, empat soal gitu ya, nanti di share, di screen, di share screen untuk minggu depan itu di awal-awal. Nanti bagian ini, jawabnya langsung soalnya, jawabnya, prosesnya, nanti dikurung-kurawal. Ini bagian information-nya, ini bagian mental-nya. Kalau diomong-omongin itu kan kurang ini, kurang berasa gitu sama kita. Tapi kalau disajikan, itu akan lebih... Oke? Findi dan tim. Findi dan tim. Bukan Findi aja berarti. Yang soal video, yang tugas video, yang Ibu buat di alerting udah sampai mana? Ibu sediakan ininya, menu sakitnya. Kognitif kan disini. Apa? Sangelos yang kognitif nih. Oh, berarti tinggal afektif sama psikomotor sama Marzano yang kognitif. Kalau Ibu rapel semua, dan selesai minggu depan itu bisa? Kalau dilapel sampai hari Senin? Karena kan... Oh, atau mau ditunggu sampai ke 16. Oh, bisa ya? Berarti harus sampai per minggu juga. Berarti sampai habis minggu ke 16. eh, minggu ke 8. Oke lah. Berarti diansur ya. Ya, silahkan. Iya, Miss. Oke. I think enough for this meeting. We wait for the... Apa ini? 9 group and 10 group about metacognitive system and self-system of Marzano taxonomy. And short video from cognitive... Dua lah ya. Cognitive and affective in Kangolosi taxonomy for three until... two until three college students to show their video for in Monday. On Monday. Ya. Oke. Thank you for your attention. In your holiday, I take your time. Have a nice holiday until... see you until Monday. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will end meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kimmy. Thank you, Kimmy.